Yuk kita buat cireng isi yang ternyata buatnya gampang dan enak banget Pertama kita potong-potong sosis Lalu kita tumis 1 sendok makan bumbu merah sampai matang dan masukin sosisnya Tambahkan saus sambal, saus tomat dan juga kaldu jamur Nah aku tuh kalau masak selalu pakai kompor kokana black series dari Niko Karena kompor yang mewah dan estetik, lebih awet, aman, bersih dan masaknya jadi cepet Dengan kaca temper, fungsi ganda dan ada sistem pengunci gasnya Selanjutnya kita masukin semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video untuk buat kulit cirengnya Tuang airnya bertahap dan uleni pakai tangan sampai kalis Setelah itu kita giling-giling adonannya tapi jangan terlalu tipis Dan kita masukin toppingnya lalu dilipet, lalu dicetak dan pastiin kalau cirengnya gak ada yang bolong Dan aku juga bikin isinya keju lalu setelah semua cirengnya dicetak tinggal digoreng aja sampai keemasan Nah kalau masak tuh pasti perlu banget yang namanya elap kain dan aku seneng banget karena ada folding hanger dari Numan Yang ngebantu aku banget untuk ngejumur kain elap Folding hangernya kokoh, ringan dan bahannya juga tebal Tersedia di toko oran, toko hijau dan nikah